Intro Berita MotoGP hari ini, kejuaraan dunia MotoGP 2024 akan dilanjutkan minggu ini di sirkuit ikonik Silverstone untuk Grand Prix Inggris yang merupakan seri ke-10 dan merupakan pembuka untuk paruh ke-2 tahun 2024 Ini akan menjadi akhir pekan yang istimewa di Inggris karena semua tim MotoGP akan menampilkan livery khusus merayakan ulang tahun kejuaraan yang ke-75 Pedro Acosta Roque MotoGP tahun ini duduk di posisi 6 kelas men di pertengahan musim pertamanya di kelas utama yang membuat tim Gas-Gas Tech 3 berhasil naik podium beberapa kali tidak hanya di balapan utama tapi juga sprint race Pendatang baru ini menunjukkan kepada dunia apa yang bisa ia lakukan dengan paket yang ia dapat musim ini Di paruh ke-2 musim ini, pebalap asal Spanyol ini tentu menargetkan untuk meraih kemenangan pertamanya di MotoGP Di kelas Moto 2 tahun lalu, pebalap nomor 31 itu naik podium setelah start dari pole position Jadi Silverstone adalah track yang pernah dijalaninya dengan baik Mempelajarinya dengan motor MotoGP bukanlah hal yang mudah Namun Acosta akan bersemangat untuk kembali ke jalurnya minggu ini Pedro Acosta senang bisa kembali ke kompetisi setelah beberapa minggu libur menghabiskan waktu bersama keluarga dan banyak berlatih Kami memiliki paruh ke-2 musim yang sibuk sehingga kami harus bekerja keras dan terus menerus Silverstone adalah sirkuit yang saya sukai Cuacanya rumit tapi kita akan lihat bagaimana kami mengelolanya tahun ini dengan motor MotoGP Ini pasti akan berbeda dari Grand Prix lainnya karena kami merayakan ulang tahun ke-75 MotoGP Pencapaian yang sangat saya banggakan dan senang mengalaminya secara langsung Mari kita kembali bersemangat Augusto Fernandez Saya tidak sabar untuk kembali membalap di Silverstone setelah liburan musim panas Saya menikmati waktu bersama keluarga Teman-teman sambil berlatih kembali di rumah untuk bersiap semaksimal mungkin menghadapi minggu-minggu berikutnya yang akan sibuk Silverstone adalah track yang saya sukai dan saya meraih hasil luar biasa di masa lalu Musim lalu tidak buruk bagi kami Jadi saya menantikan akhir pekan yang baik dan mencoba finish di 10 besar untuk memulai bagian kedua ini dengan cara yang baik Niholas Goyon Setelah liburan musim panas yang panjang Sekarang saatnya bagi squad Red Bull Gas-Gas Tech 3 untuk memulai bagian kedua dari musim 2024 yang menarik Kami menuju track terpanjang tahun ini di Silverstone untuk British Grand Prix Suasana di Inggris selalu spesial Fans sangat bersemangat dan selalu menyambut kami dengan hangat dan lantang Akhir pekan ini akan menjadi sangat spesial untuk kejuaraan dunia MotoGP Karena semua tim dari kelas premier akan menampilkan livery khusus untuk merayakannya ulang tahun kejuaraan yang ke-75 Bintang pendatang baru kami Pedro Acosta memiliki awal yang luar biasa dalam karir ini di kelas utama Saat ini berada di urutan ke-6 klasemen Tetapi kita semua tahu bahwa dia menginginkan lebih Dia menghabiskan beberapa hari di Austria selama musim panas di markas Pirer Mobility dan di pusat atlet Red Bull mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk babak kedua ini Silverstone adalah sirkuit yang sulit untuk dipelajari dengan lebar track dan tikungan yang terhubung Tetapi tidak ada keraguan bahwa dia akan termotivasi sepenuhnya untuk melakukan yang terbaik di Inggris Augusto Fernandes mengalami akhir pekan yang kuat di sini tahun lalu dan tampil mengesankan dalam kondisi basah Kami tahu dia akan kembali dengan sangat termotivasi untuk menunjukkan bakat dan keterampilannya Jadi mari kita lihat apa yang bisa kami lakukan bersama akhir pekan ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Media Sport ID untuk mendapat update terbaru Terima kasih telah menonton